Hai and action Hello cantik welcome back to jimocha concon kali ini aku bakal melakukan sebuah produk review produk review apa hari ini sunscreen nah tapi sebelum melanjutkan ke produk review jangan lupa buat like comment share and subscribe this YouTube channel biar YouTube channel ini makin berkembang lanjut ke review nah kali ini aku bakal bukan review sih lebih menceritakan pengalaman menggunakan dua sunscreen Nah awal-awal pemakaian sunscreen itu aku selalu pakai yang sunscreen kayak gini yang dioles di muka cuma kalau pakai kayak gini ya susah reapply-nya dan kayak di Instagram dimana-mana tuh selalu bilang sunscreen itu harus di repy per empat jam jadinya aku mencoba untuk membeli sun stick dari Benton ini dari FSS dua-duanya dari Korea dan dua-duanya ini produk yang bagus ya kalau yang aku jelasin dulu yang FSS ini FSS ini kepanjangnya four skin insek ini udah sisa segini nih Nah untuk ini ini bagus banget bener-bener bagus banget harganya ada dua ukuran sih ada yang ini ukuran 45 mili sama ada yang ukuran 7 mili 7 mili itu buat traveling segini doang kali ya kecil cukup lah buat seminggu kali ya seminggu atau tiga hari gitu nah untuk yang penasaran sama teksturnya nih kita juga lio no tapi kalau dioles ini bener-bener enggak putih asyiknya nih nggak ada white case bener-bener menyerap menyerap bener-bener menyerap dan tidak menghilang memberikan efek putih bagus banget dan ini dia mengandung niacimide jadi dia bisa mencerahkan kulit sama dia mengandung centella juga pokoknya ini ringan bener-bener ringan kalau yang FSS ini terus yang baru ini aku beli dari Benton mineral sun stick ini dua-duanya sama-sama ya SPF ini 50 dan dan kalau ini kalau ini kan dia lebih lengket nih karena dia kayak masih ada proses untuk menyerapnya kalau yang Benton ini bener-bener nggak lengket nih gede doran nah warnanya juga putih tapi dia enggak bikin putih nih nih terus secara olesnya tuh diginiin akhirnya gini searah nih nggak ada kan efek cuma putih sini dong nih nih tuh kalian lihat nggak sih perubahannya bandingnya ini ini tapi yang ini sama sekali nggak lengket nih nih merah jadi mukanya meneneng kalau mau reply rasanya tuh enak buat harga ini lebih mahal dibandingkan yang FSS sendiri tapi buat kekutih banget ya ini yang kalau dipakai semuka nah kita rata ini nih ya nah kalau pakai yang ini tuh dia jatuhnya itu kalau ada makeup apa itu nggak kegeser pakai ini kalau mau reapply pakai dengan kalau ini enggak oh enggak coba sih berani enggak sih kalian buat reapply pakai yang di giniin yang sunscreen kalau sampai gitu lebih bagus kayak kalian pakai lipstick aja dan saranku sih enggak boleh dipinjem-pinjemin kalau ini sih masih bisa minta dong minta dong kalau ini nggak bisa minta dong minta dong nggak bisa pakai ini yang minta-minta harus per individu sipu kalau yang ini dan kalau ini bener-bener mineral dia bener-bener ringan kayak nggak pakai sunscreen pokoknya yang aku pakai tuh sunscreennya bener-bener sunscreen ringan karena kan kalau kayak muka tebel banget tuh enak banget buat sehari-hari nah buat yang penasaran sama ini harganya sekarang 200an 222.000 tuh ini di benton seorang ya kalau bawah mata mah harus pakai concealer kali mungkin pakai sunscreen for your information udah malem udah nggak butuh sunscreen dan kalau yang benton sendiri ini lebih kecil lebih enak dibawa kemana-mana sedangkan kalau ini kegedean makanya harus beli yang travel size travel size-nya pun jadi lebih murah juga bahkan ini kalau yang gede 190 kalau travelnya itu kayaknya cuma 30-an ribu kalau yang mau coba jadi mending kalau mau coba pakai yang ini dulu yang travel size dan kalau ini lebih mineral ya bahan-bahannya itu lebih bagus jadi yang ada alergi-alergi apa pokoknya ini cocok banget deh kalau benton ini juga sih pokoknya dua-duanya ini produk kecintaan sih sunscreen ini ringan cepat nyerap nggak murah sih harganya itu kalau pemakaian jangka panjang ini sebenarnya murah karena karena dia ini banyak isinya apalagi ini banyak banget pengen setinggi ini dia ada di sosial ini dan ini dan aku saranin kalian belinya di tempat jual yang terpercaya ya karena bisa aja produk tipu-tipu kan banyak dimana-mana ya dan ketiba-tiba kulit kalian rusak kalian malah kalau salahin brand padahal kan itu kesalahan kalian karena membeli produk yang sembarangan nggak papa rugi sedikit dibandingkan rugi banyak untuk memperbaiki muka yang rusak Oh tentu nggak full kita full ini ya전 setinggi apa ya dia trede 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 tata ini tapi ini segininya ini beli dari ini bisa empat bulan eh enggak sih ke selamaan kalau rajin pakai sunscreen sih ini mah dua bulan atau tiga bulan kalau enggak kayak aku malah pakenya bisa enam bulan kalau pakai ini so choose kalian tim FSS apa tim benton stick benton juga sebenarnya yang ini yang stick ini dia punya yang krim juga sunscreen juga cuma dia ada white case nya kalau yang sunscreen yang ini yang benton ini ini enggak ada seru kan ya sunscreen dan kalian tahu kalian harus tahu pentingnya sunscreen sunscreen itu penting banget ya bayangin kalian pakai maaf ya kucing ya bayangin kalau kalian pakai serum pakai toner tapi kalau nggak pakai sunscreen semua skincare yang kalian pakai itu meleleh jadi kayak enggak bekerja maksimal sedangkan kalau sunscreen itu kayak ada payungnya ada temboknya jadi kalau kena sinar matahari sinar matahari bisa dapat dari mana aja meskipun kalian di rumah aja kalau dari jendela itu tetap sinar matahari jadi disana harus selalu pakai sunscreen dan nanti aku tampilnya disini muka-muka orang yang nggak pakai sunscreen perbedaannya ada juga muka pekerja yang sebelah nih mukanya sebelah sebelah yang seringkan matahari sebagi itu enggak jadi dia kayak kerja di terk atau apa gitu ya sebenarnya yang seringkan matahari itu lebih keriput lebih kendor sedangkan yang jarangkan matahari itu lebih ini lebih kencang gitu dan perbedaannya makanya kita harus melindungi kulit kita dari sinar matahari UVA UVB nya yang berbahaya sekian produk review hari ini buat kalian yang suka jangan lupa like comment share and subscribe YouTube channel ini bye bye